Intro Kundrat Mantolas, Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Ponorogo mengatakan Tim penyedih Kejaksaan Ponorogo telah memanggil dua orang dari Kementerian Pertanian untuk dimintai keterangannya Pemeriksaan terhadap Rahmat dan Mulyono ini, tim penyedih menanyakan seputaran alur dana dari APBN Pertanian ke Dinas Pertanian Jawa Timur hingga ke tangan tersangka Pemeriksaan yang dilakukan lebih dari tiga jam ini tidak hanyalah untuk melengkapi berkas kasus korupsi bibit kedelai senilai 3,9 miliar rupiah yang menyerah tersangka Wanda Kristina Dalam kasus tipikor ini, tersangka diduga telah menyelewengkan dana program perluasan area tanam kedelai tahun 2017 dengan modus mengatur sedemikian rupa agar dana bisa cair dan masuk ke rekening tersangka Akibatnya, negara mengalami kerugian sekitar 1,3 miliar rupiah karena tersangka tidak bisa mencukupi bibit kedelai ke para petani di Kabupaten Ponorogo Tersangka hanya mencukupi sebagian petani dan masih banyak petani yang belum mendapatkan bantuan bibit kedelai tersebut Untuk pemanggilan hari ini ada dua orang Dua orang ini dari Direkturat Kacang Kedelai dan Kacang Taman Kacang Sama Kedelai dari Kementerian RI Lalu untuk materi pertanyaan ini kan masih pendidikan Jadi kita menyesal Ya intinya bahwa yang berkaitan dengan mekanisme penyaluran Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan pulang-pulang para saksi Kalau para saksi ini kan dari Kementerian Jadi yang tadi sejelasin di awal Kementerian ini Dana ini kan di APBNB yang diserahkan ke Dinas Pukinsi Nah ini yang masih kita gali dalam di APBNB Jadi hasilnya bagaimana-bagaimana kan sementara berjalan Kalau untuk hari ini Kementerian saja dulu Nanti ke depan kan kita jatuhkan lagi Biar terkait entah siapa itu kan dari penyidik masih bisa kembangkan lagi Sementara perlu diketahui Kejaksaan Negeri Ponorogo akan terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi Baik dari Dinas Pertanian, Perhutani, Kementerian hingga Kelompok Tani di Ponorogo Dari Ponorogo, Edi Saputra, GRTV Garta Revolusi Kulti Media